Baik, kali ini saya akan mencoba untuk membantu rekan-rekan dalam membuat sebuah blog Langkah yang pertama, jalankan web browser-nya Kemudian masuklah di akun google kalian Masuk di akun google Ini penting karena nanti halaman blogger kita Yang digunakan untuk membuat halaman web blog Ini akan terhubung dengan akun google milik kalian Tadi saya sign in Kemudian akan diminta untuk masuk kembali Nah, kali ini saya masuk menggunakan akun google Kemudian ini adalah ruang atau halaman yang digunakan untuk membuat atau menciptakan sebuah halaman web blog Nah, di sebelah sisi sebelah kiri terdapat beberapa tombol untuk mengatur dari blog kita Nah, di sebelah sisi yang tengah ini adalah beberapa postingan yang sudah saya buat Untuk membuat sebuah postingan baru Kita cukup mengklik bagian tombol entry baru Maka kita akan dibawa ke sebuah halaman kosong Di halaman kosong ini bisa langsung dituliskan Nah, misalkan saya menuriskan Saya menuriskan Terus dipergian Sebagai materi dari Pentah bacaan yang saya ampu di sekolah dasar atau bila sudah mempunyai sebuah artikel yang sudah tertata di Microsoft Word ini juga bisa digunakan contohnya seperti yang saya tampilkan disini sebuah artikel yang sudah tertata kemudian kita copy kita paste disitu nah kemudian kita atur nah demikian postingan dan berupa tulisan nah bagaimana bila kita ingin memasukkan sebuah gambar kita klik insert image nah disana ada beberapa opsi yang bisa kita pakai yang pertama upload itu meng-update dari komputer kita kemudian bisa juga dari layanan hidup kita atau dari sebuah halaman web tertentu disini saya pilih file yang ada di komputer saya disini juga saya ambil satu gambar ya ini contohnya untuk saya add nah nanti akan sumbernya akan muncul di halaman kita tidak bisa mengkopikan gambar langsung ke halaman ini tapi kita harus menambahkan dari insert ini bisa diatur ukurannya kemudian bagaimana bila ingin menambahkan sebuah video video untuk mendukung dari materi milik kita file videonya bisa dari buatan sendiri ataupun dari sebuah halaman di youtube ya kita klik insert video kalau ingin dari komputer tinggal pilih di klik gitu kemudian kalau dari youtube pilih dari youtube kemudian apa halaman webnya dari youtube itu di copy kan di area yang disini ya coba baca dulu yang di youtube coba saya tarik etal saya coba disini ya tempatnya ini ya saya ambil dari sini sebuah materi rintang keberagaman nah di bagian halaman ini kita copy kan ya copy kemudian kita paste area yang diminta kemudian kita lusuri maka ini adalah yang akan kita masukkan kita klik disitu dan kita pilih maka videonya akan terhubung dengan halaman youtube ya kemudian untuk melengkapi artikel kita kita bisa menambahkan sebuah quiz ya dari materi ini kemudian diarahkan ke sebuah pertanyaan quiz kita untuk membuatnya kita masuk di sebuah halaman pro provost nah disini adalah sebuah halaman yang digunakan untuk membuat quiz pelatihan survei beberapa projek ya yang sifatnya gratis beberapa produknya tetapi ada yang berbaya untuk 15 hari pertama kita bisa menggunakan cara gratis nah bila belum punya akun sebaiknya membuat akun terlebih dahulu misalkan begini ini masih di halaman depan kita pilih sign up free bila belum punya akun tapi bila sudah memiliki akun kita login saja bisa menggunakan facebook saya menggunakannya menggunakan layanan dari facebook nah disini langsung otomatis kemudian saya pilih quiz masuk di quiz nah ini beberapa quiz yang sudah saya pernah buat dan membuatnya lagi kita perlu tambahkan create a quiz kita akan membuat sebuah quiz lagi nah bagaimana membuat quiznya bisa dari kita pilih sendiri dengan quiz yang skornya kita atur nah disana akan diberikan beberapa pilihan yaitu bisa quiz multiple choice true, false, easy, checkbox fill the blank match dokumen dan pendukungnya adalah bisa dilampirkan dokumen bisa di upload sebuah file gitu ya kemudian ini nanti kita bisa bikin quiznya dari materi yang ada disini gitu kita sesuaikan misalkan multiple choice kita hubungkan dengan materinya ada berapa keragaman misalnya ada satu dua tiga empat misalkan kita tuliskan ada berapakah keragaman yang ada di Indonesia berdasar artikel bacaan tersebut nah ini karena multiple choice bisa saya tuliskan ini jawabannya untuk mempermudahnya kita centang kemana jawaban yang benar kemudian kita bisa kasih feedback karena disini tidak ada gambar yang saya upload maka saya off klik down satu soal sudah dibuat ya nah ini so bila menambahkan satu soal lagi maka bisa ke yang lain atau bisa sama juga nah disini coba saya mengambil coba salah satu saja ini ya bahasa Indonesia termasuk dalam rumpun basah apakah itu ya selanjutnya masuk dalam rumpun basah di titik ini ya nah jawabannya adalah 2 karena tidak ada kamar saya off kan kemudian saya pilih dan untuk selesai nah demikian dalam membuat proses krisenya nah kemudian untuk menggabungkannya ke dalam blog kita kita klik share kemudian nanti kita ambil kita envid apa bahasa HTML ya kita copy kita blog kita copy kemudian masukkan di web kita misalkan disini saya basahkan di bagian bawah kemudian kita klik HTML kita taruh di bagian bawah di bagian bawah setelah kode break di air ini ya kita paste disitu kemudian kita kembalikan kompos kita lihat hasilnya nah disini ada quiznya nah tadi anti-quiznya belum diisi ya ini kita kembali kita bisa edit ini bidulnya quiznya quiz kera agaman Indonesia ya misalkan itu gambarnya bisa kita ubah sesuaikan mana yang ingin kita lakukan kita simpan kemudian tadi kita share kita embed kita ambil halaman webnya kemudian kita copykan kita paste di HTML ingat tadi di break bagian paling bawah disini kita paste kita kumpul kita lihat hasilnya sementara di ruang editor kita nah ternyata masih belum berubah ya seharusnya sudah berubah ya seperti itu kurang lebihnya mungkin ada sedikit kesalahan disini kemudian kita simpan terlebih dahulu kalau kita rasa yakin ini sudah bagus sudah sesuai kita publikasikan bagian entry ini kita bisa kasih judulnya sama untuk mengisi mengidentifikasi mengudahkan kita dalam mengedit nantinya bila kita butuh mengedit kita simpan sekali lagi kemudian kita publikasikan nah disini halaman ini sudah muncul halaman barunya nah karena sudah di publikasikan maka di halaman halaman blog kita kita akan melihat hasilnya kita akan nampak nantinya dimana kita bisa melihat halaman halaman tersebut kita bisa lihat di halaman saat membuat blogger kita pertama kali kebetulan di tempat kami itu namanya fitokrom blogspot.com nah ini adalah postingan baru milik saya ya tentang keragaman budaya kaitannya dengan materi kelas 4 SD tadi ada sedikit kesalahan disini nanti kita bisa edit lagi ya di halaman editor kita disini nanti kita bisa edit bila kita ingin memerlukan penyakitan ya demikian dari saya ketemu lagi di lain waktu salam